Tapi yang gue salut sama Marcel itu dia bisa jadi brand ambasador skin care. Iya, tapi menurut gue ini brand ambasador skin care. Kalau kita lihat mukanya itu jumpscare. Jadi brand ambasador skin care, Marcel Bidionto dibully. Dibully. Jadi tiga bulan gak jilat. Tiga bulan saya gak jilat, alhamdulillah dapet pak puji Tuhan. Dapet setelah dapet, karena kenapa saya memberanikan itu? Karena belum ada brand ambasador skin care yang tidak bangun mukanya. Semuanya ganteng, rakyat amat. Tapi mesti gini-gini aja. Nah saya mempertahankan biar terus dikontrak pak. Jadi before terus. Before terus. Gak ada afternya. Afternya nanti. Oh kalau Marcel itu, orang yang kena ilmu hitam dikasih skin care sama dia jadi ilmu putih. Ya hebatnya dia nih. Black hitamnya hilang. Hilang, hitam hilang pak. Ya ampun. Katanya lidah lu juga kapalan saking sering ngejilat ya. Eh tapi ini ngapa Tumben? Tumbenan ngapa? Ini dia grand shooting sekarang, dia tepat waktu. Karena biasanya? Biasanya eh nunggu dua jam. Eh bener lah lu? Itu dulu dua tahun lalu pak. Saya emang selalu pelat bangun. Lu jatohnya lu kalau kayak gitu jatohnya se-trum sandrom lu. Star syndrome. Star syndrome. Star syndrome gak? Tiba-tiba terkenal lu risih gak atau tiba-tiba jatuh anju? Lu kan dari penonton, penonton acara kuah dulu. Iya. Acara Arafi. Ya lala ye ye ye. Lala ye ye ye. Terus tiba-tiba terkenal. Senang sih pak. Senang. Karena kita bisa kerja dengan apa yang kita mau gitu. Saya tuh kalau kerja di kantoran paling gak bisa banget. Pernah emang? Pernah, tiga bulan. Jadi apa kan lu? Jadi orang akutansi dulu. Oh? Sumpah. Emang lu sekolahnya lulusan apa? Akutansi, SMK tapi. SMK akutansi. Kerja kantoran. Kerja kantoran. Aku baru tau. Aku baru tau. Sumpah tapi setiap ada barang yang hilang selalu saya dituduh pak. Muka maling. Muka maling. Muka maling ya. Kan lu kalau sama Bang Denny juga sering dibantu. Ya. Sama Arafi juga dibantu kan? Semuanya. Dibantu apa sama Arafi? Kalau Arafi bantu apa? Kalau Denny kan terlihat. Waduh. Saya banyak pikir-pikir lagi ya. Pantusan disini dia mau di calling ya. Iya. Karena ada Arafi. Pikir-pikir lagi coba apa aja. Contoh nih. Contoh. Saya waktu itu pernah ke Itali pak ya. Ke Itali. Oh iya pernah ke Itali. Itali bareng sama anak-anak angklung. Buat ngebarin bahwa angklung itu ada dari Indonesia di Itali. Oke. Duit gak ada nih. Dia datang ke rumah gue. Datang ke rumah. A mohon maaf A izin sama TGG. Lalu dikasih berapa? Tiga ratus juta pak. Tiga ratus juta. Langsung buat. Itu juga tanpa konten. Buat apa? Tiga ratus juta? Buat pergi. Dibantu sama Raffi karena sebuah program. Iya. Oke. Emang lu anak-anak angklung juga? Saya sama anak-anak milanisti waktu itu. Milan dengan angklung mereka kesana. Makasih ayah. TGG juga makasih. Oke.